Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat dosen praktek publik speaking Ibu Siti Nurmah Nyati dan teman-teman yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini Saya, Andeshtak Tiran Bun Banjito Akan menyampaikan sebuah pidato singkat Yang berjudul Tampak Internet Bagi Kehidupan Mahasiswa Internet Sudah tidak asing lagi bagi kita Internet bisa didapatkan dimanapun kita berada Hanya dengan bermodalkan handphone yang memiliki koneksi internet Internet berfungsi sebagai sumber informasi Keberadaan internet pada mahasiswa di masa pandemi ini Dapat berfungsi sebagai media belajar yang sangat membantu Dalam kegiatan belajar online Tidak hanya mahasiswa, orang tua, dan masyarakat umum Juga dapat menikmati manfaat internet Seperti untuk media hiburan, sarana berkomunikasi Untuk mencari wawasan yang luas Dan masih banyak lainnya Namun Internet memiliki banyak dampak buruk Kita pengguna Menggunakannya tidak dengan baik Dengan segala keterbukaan di internet Kita dapat dengan mudah mengakses konten-konten negatif Misalnya membuka situs-situs pornografi Dan yang bersifat kekerasan Padahal itu sangat berpengaruh terhadap Kejiwaan, kepribadian, dan konsentrasi kita dalam kegiatan belajar Dan lembab buruk lainnya Yaitu Kita menghabiskan waktu dengan Bermain sosmed atau sosial media Dan game online Teman-teman disini pasti Ada yang suka bermain sosial media Seperti Instagram, Twitter, maupun TikTok Dan yang laki-laki Pasti suka bermain game online Seperti PUBG Mobile Free Fire Mobile Legends Dan game online lainnya Hal itu Jika kita tidak Pandai membuat waktu Membuat Waktu kita Sia-sia Menghilangkan Waktu beribadah Lupakan Kesehatan Melainkan Melainkan Pelajaran kuliah Sehingga Memboroskan Uang kita Dengan adanya dampak buruk yang mungkin terjadi Akibat penyalahgunaan internet Maka Kita Perlu berlanggu jawab Dengan akses internet yang kita lakukan Sebenarnya Dampak positif dan negatif Beradaan internet tergantung dengan penggunanya Jika kita Menggunakan internet dengan tujuan yang baik Tentu kita akan mendapatkan manfaat yang baik Tapi Jika kita menggunakan internet dengan tidak baik Maka Kita akan mendapatkan hal yang sia-sia Dan tidak bermanfaat Dan hingga Merugikan Diri Kita sendiri Demikian Bidato yang bisa saya sampaikan Semoga dapat Memberikan manfaat Dan menjadi Mengingat Bagi Teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh